Pemirsa hingga hari ini terdapat 3 orang bakal calon bupati dan wali kota di Jawa Timur yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Sesuai asuran KPU, bakal calon yang dinyatakan positif COVID-19 diwajibkan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri bagi yang tidak mengalami kejalah. Pilkada Serentak 2020, 3 orang bakal calon bupati dan wali kota di Provinsi Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Bakal calon diketahui positif COVID-19 berdasarkan uji swab yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian, KPU Jawa Timur tidak bersedia mengungkap identitas calon kepala daerah yang positif COVID-19. Informasi dari kawan-kawan kabupaten kota ada 3 orang atau 3 pasangan calon, 3 orang di kabupaten kota. Ini di kabupaten kota yang berbeda, ini yang sementara belum bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dikarenakan memang yang bersambutan positif COVID-19. Hingga Rabu kemarin, sebagian besar paslon kepala daerah di 6 kabupaten kota, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban. Sidoarjo dan Mojokerto telah menuntaskan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Hasil pemeriksaan baik dan siap melanjutkan proses bilkada di masing-masing daerahnya. Bilkada serentak di Provinsi Jawa Timur tahun ini diikuti oleh 19 kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AI News, melaporkan. Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AI News, melaporkan.